Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Crazy WSM Nah, terima kasih buat teman-teman yang selalu menunggu konten-konten baru dari Crazy WSM Dan yang sudah selalu support ya, yang sudah komen, yang sudah like Dan buat teman-teman yang baru gabung, selamat datang monggo Bisa di cek-cek videonya di channel Crazy WSM Nah, sudah saya buatkan listnya sendiri-sendiri Ada unit yang custom, ada trik-triknya Pokoknya sudah saya kelompokkan sendiri list-listnya Nanti bisa dibaca di deskripsi Oke, langsung saja buat teman-teman yang Ini sudah beberapa minggu tidak update Nah, sekarang saya mau update tutorial Cara menutup lubang Nah, menutup lubang airsoft Menutup lubang baut Lubang baut ya kan Karena sangat mengganggu mungkin ya kan Buat teman-teman yang buat pansos ya kan Kalau dari sebelah kanan seperti ini kan Biasanya kan kelihatan banget lubang-lubangnya Menutup lubang baut Nah, saya ada sedikit trik buat menutup lubang itu Ini, ya teman-teman Ini saya ambil contoh unit dekogran M416 ya Ini kan kelihatan rata ya Tidak ada lubang bautnya Biasanya kan teman-teman biasanya itu Kalau posting ya kan Di sosmednya masing-masing itu biasanya seperti ini Posisinya Dan itu menghindari Dari sebelah kanan itu baut-bautnya yang sangat ketar sekali ya kan Lubang-lubang Nah, di video ini Saya akan membagikan tips, trik Atau bagaimana cara menutup lubang baut di unit eksopraliannya Seperti ini Ini sudah saya tutup ya Ini, kelihatan mata ada lubang-lubangnya Di sini Ini magasin juga sudah saya tutup Oke, langsung saja ke tutorialnya Disimak ya Walaupun tutorialnya ini agak sedikit acak adut Karena segala keterbatasannya Yang penting itu teman-teman maksudnya paham inti dari tutorial ini Oke, langsung saja Ini sudah disimak teman-teman Nah, pertama-tama Teman-teman siapkan ini teman-teman Mentega ya Ini mentega Margarin ini Dan kuas ya Ini kalau bisa kuasnya yang lebih kecil ya teman-teman Biar bisa menjangkau ke lubang-lubang ini Oke Nah, seperti ini teman-teman Kalau bisa sampai ke dalam ya Menteganya dioles-oles ke lubang-lubang ini Seperti ini Nanti fungsinya Kenapa dikasih Margarin Nah, nanti di video ini Saya jelaskan ya Ini sekarang Kita Oles-olesin dulu Semuanya sampai dalam ya teman-teman Merata Mengganggu banget ini Seperti ini Apa? Lubang-lubang baut Kelihatan Kelihatan banget unit springnya ya Ini diolesin sampai ke dalam Ini saya ambil contoh pakai unit M416 ya M416 percobra Ini Ini bagian Baunya itu lumayan dalam-dalam teman-teman Nah, ini Kita Olesin semuanya ya Rada dibanyakin juga gak apa-apa Banyakin di dalamnya Yang penting rata ya Jangan Jangan apa ya Menggumpal-menggumpal Kayak gitu Margarinnya Ini kita olesin semuanya dulu Teman-teman Ini bagian popor ya juga ya Pokoknya semuanya lah Diolesin sampai ke dalam-dalam ya Seperti ini teman-teman Lalu siapkan ini teman-teman Ini senjatanya Pakai Lem tembak ya Nah, ini lem tembak Kita Lem di sini Di setiap lubangnya ya Nah, ini sepertinya belum ya Lewat Kita Lem di sini Dilebihin aja teman-teman ya Dilebihin ke atas aja gini Nah, seperti ini Makanya saya tadi kasih Menteganya itu di samping ya Takutnya akan bleber Seperti ini Nah, seperti ini teman-teman Dimasukkan Tekan ya J juga naik sendiri Kalau sudah penuh Ini dilebihkan seperti ini teman-teman Sebelum kering Tangan kita olesin ini ya Mentega ya Lalu diratakan Seperti ini teman-teman Di Biar mapan ya Biar nutup ke samping-sampingnya juga ya Oh ini Nah, kayak gini Nah, dipipihin ya Dipipihin seperti ini Biar nanti rapi Jangan lupa megang mentega dulu ya Tangannya ya teman-teman Biar nggak lengket Nah, seperti ini Lumayan panas Tapi nggak panas banget Masih kuat lah Nah, seperti ini Lepetan ya Tapi nggak apa-apa Nanti dirapikan Cepat kering kok Ini semuanya dulu Kita Tembak ya Ada tembakan Ditembak Ini telunjuknya Kasih mentega lagi teman-teman Biar begitu Diserobot Langsung Ditempelkan Untuk dirapikan Begitu teman-teman Diratakan ya Sambil ditekan Biar dia masuk Masuknya aja seperti ini teman-teman Ke lubangnya Untuk tekan Jangan-tangan dorong sendiri ya Kalau udah penuh di dalam Retrieveran 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 Pating liwer Sudah teman-teman Ini dilepas aja ya Pisah Ini jangan lewat Sip Kemudian Langkah berikutnya Ini Pakai cutter teman-teman Kita rapikan ya Ini Pakai cutter Di seset seperti ini ya Pelan-pelan aja Ini kalau udah Tumpul diganti teman-teman Biar rapi nanti Pemotongannya Ini masih tajam Kita seset seperti ini teman-teman Pelan-pelan ya Nah seperti itu Fungsinya mentega itu Biar Ini Lem tembaknya itu Nggak begitu Nempel ke ini ya Ke unit ya Nah seperti ini teman-teman Pelan-pelan serapi mungkin ya teman-teman ya Ini Sesuai ketampilannya masing-masing Merapihkannya Nah ini Aduh Kalau yang nggak kena mentega itu agak Nempel ya Oh loh Malah lepas Ini malah lepas kebanyakan mentega kayaknya Jadinya licin banget ini Malah lepas Mana tadi Ini Itu karena kebanyakan menteganya kali ya Nah kita tekan aja disini lah Nah seperti itu Ini cinek banget Nanti bisa diulang lah Kalau jelek Yang penting kan teman-teman Maksud ya Ini habis di Apa Habis di Lem tembak Dirapikan ya Pake cutter seperti ini Semuanya Serapi mungkin Ini buat contoh ya Ini contohnya Biasanya itu Acak adut nggak jelas Yang penting Apa Maksudnya itu Sampai ya kepada teman-teman Cara Menutup lubang Ini apa Lubang berhala Menutup lubang Baut pada airsoft ya Airsoft spring Terutama ini Nah Ini sepertinya Cutternya udah kodol ya Cutternya udah tumpul Pokoknya serapi mungkin lah Teman-teman Nah seperti itu Semuanya ya Kalau nggak semuanya Jelek ya Ini ya Teman-teman sorry Ini baru sempat bikin tutorial Ini soalnya Kemarin seminggu itu tepar ya Sakit Terpapar Yang lainnya kalau ke rumah sakit Dicek itu kena kopet ya Soalnya nggak berbau Berasa Rasa makanan itu berkurang rasanya Nggak enak lah Ini bener-bener nggak bau Hidup nggak mampet Tapi nggak bau teman-teman Aduh Badan itu Badan itu Badan sakit-sakit semua Pokoknya nggak enak banget Bener-bener dah Ini Ini skopet ya Ini nyempil lagi disini Satu nih Nah Nah itu Rasa seperti ini Ini ada yang Susah juga teman-teman Posisinya Karena nyempil-nyempil Nanti terutama di bagian Apa Di bagian Risenya depan itu Kita ganti pisau dulu lah Ini Nggak tancam lah Pakai ini aja lah Pakai cutter pen Ini seperti ini Posisinya kan susah teman-teman Gimana lagi Nanti dulu teman-teman Nah kita berlanjut ya Ini memotongnya Tuh Tuh lah Kepala kebawa teman-teman Nah ini Nah ini udah teman-teman Sudah dipotong ya Ini Yang penting tuh Cutternya tajam teman-teman Biar rapi Ini Ternyata Stock refill cutternya Sudah habis disini Maka cutter kodol Ini cutternya nggak begitu tajam ya Kayak gini women Ini potongnya Di Kesejek 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 keseif Kesejek 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 Pokoknya kalau pijam itu Insya Allah rapi Seperti ini teman-teman Nah abis Di Potong semuanya Ini paling susah Ini bagian sini Ini paling susah bagian sini Sini ini 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 nggak rapi-rapi banget ini Aduh Ini paling susah ini Dua ini Kalau sudah Teman-teman jangan lupa dilap ya Tadi bekas menteganya itu dilap Dilap seperti ini Terus kalau teman-teman mau meripan full ini jangan dilap doang teman-teman tapi dicuci pakai sabun ya karena takutnya nanti kalau nggak bersih kalau nggak bersih ini dicuci pakai sabun nanti cetnya itu nggak nempel teman-teman gampang ngelotok ya ini dilap semuanya setelah ini nggak mau saya cet saya buat sampel doang ya jadi teman-teman bisa menggunakan cet disini kalau sudah ditutup seperti ini soalnya kalau masih ditutup seperti ini kalau sudah tertutup masih kelihatan ya kan ini dikeluarkan dulu masih kelihatan masih kelihatan putih-putih kalau saya pakai sepidol gini dikasih sepidol itunya apanya tadi lem tembaknya dihitamin-hitamin ya biar samar ya ini juga sepidolnya sudah habis kayaknya teman-teman walau bikin tadi rilek kacau sepidolnya ngetek maning pakai ini aja lah ini pakai snowman ya sama-sama sepidol tapi sepidol kecil teman-teman ini kita cet ya pakai pulpen ini pulpen snowman buat menyamarkan noda-noda ini seperti itu paling paling mantep ya pakai cat semprot ya teman-teman ini ini berhubung cat semprotnya habis belum beli ya kan ini tutorialnya model banget ini berhubung habis tapi ya kalau buat teman-teman buat ngecat semuanya biar rapi bisa pakai cat seperti ini tapi ya diampas dulu ya teman-teman biar gak gampang lotok gitu karena kali ini tutorialnya hanya menutup yang penting kan teman-teman paham ya cara menutup lubangnya itu dengan menggunakan ini lem tembak tutorialnya seperti tadi dikasih mentega dulu biar bisa dicongke lagi teman-teman nah ini misalkan teman-teman mau bongkar ya kan mau bongkar unit atau mau bongkar magasin seperti ini tinggal dicongke seperti ini teman-teman kalau enggak ya pakai jarum ya kalau enggak pakai jarum ya pakai pinset pakai ini teman-teman push pin atau pin lah ya pokoknya ini berarti tempel-tempelin biasanya ini pakai seperti ini juga bisa sebelumnya di kayak gini samping-sampingnya di congelin ya ini kayaknya mentekannya kurang tadi teman-teman jadinya rada susah nah ini seperti ini nanti bisa dibalik juga bisa kalau misalkan enggak rapi nah pakai lagi seperti itu aduh seperti itu teman-teman ya ini nah cara ngelepasnya nah ini yang mentekannya banyak-banyak gampang gampang seperti ini teman-teman ini ini gampang banget malah ini ini udah lepas ini tuh seperti itu ini tinggal di cat ya saya cat dulu ini pakai sepidol cat dulu nah ini sudah teman-teman sudah saya cat ya ini sudah saya cat hitam tadi pakai sisa-sisa cat sedikit ini kan lebih rapi lebih regan ya seperti itu teman-teman tutorialnya cara menutup lubang baut ini biar pas lagi pansos itu enggak kelihatan lubang-lubangnya yang sangat mengganggu biasanya teman-teman itu kalau foto itu seperti ini ya karena menghindari itu lubang baut ya kan iyalah mas enggak iya pastinya nah makanya saya kasih trik ya ini trik sederhana banget sebenarnya teman-teman ribet itu karena kendala orang modal dan ini kalau teman-teman punya cat punya cutter yang tajam ya kan ini cutternya kodol jadinya udah enggak tajam jadinya kurang rapi kalau tajam ini rapi teman-teman dan kreativitas teman-teman sendiri teraten yang penting teraten teman-teman nah itu tadi ya semoga kena ya ibaratnya masuk secara tutorial tutorial menutup lubang baut ini pada unit air shop semoga bermanfaat ya teman-teman bisa beli dimana aja ini adalah ini tokoh material tokoh perkakas dan ini lem tembak ini sangat berguna sekali nah itu semoga bermanfaat ya teman-teman cara menutup lubang ini tutorialnya walaupun tutorialnya seperti sedikit acak adut atau sedikit banyak acak adut nah seperti itu aja jangan lupa ya teman-teman di subscribe channelnya di like videonya kalau teman-teman suka dibagikan kalau sekiranya bermanfaat bagi teman-teman selain apa lainnya bagi teman-temannya teman-teman di share aja oke sekian saja sampai jumpa di video-video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kerasi mam 2 3 2 4 3 4 5